Intro Teh, Teteh tahu tidak soal kabar Marta? Kenapa dengan Marta? Dengar-dengar, dia nggak naik kelas, Kak. Eh, kata siapa? Sepertinya tidak mungkin, Chan. Nah, itu dia, Kak. Kita juga nggak percaya. Jangan mudah percaya begitu saja. Tidak baik. Nanti jadinya menuduh. Iya sih, Kak. Tapi tadi ibu-ibu pada heboh tuh. Tadi habis ambil raputnya Nisa, Kakak buru-buru pulang. Karena harus ke pasar belanja stok barang. Jadi nggak tahu berita. Terus gimana tuh, Teh? Ya, lebih baik. Kalian cari tahu langsung ke Marta. Ih, emang enak gitu nanya langsung. Ya, nggak apa-apa, Atuh. Kan kalian bersahabat. Ya sudah, kita ke rumahnya sekarang yuk. Yuk. Pamit ya, Teh. Ini gimana, Atuh? Tanyanya ke Marta. Kamu aja ya, Chan. Ih, kok aku sih? Iya. Kan kamu tadi yang tahu kabar itu. Loh, kan aku dengarnya juga sekilas dari ibu-ibu. Kamu aja, Layan. Ya, jangan aku deh. Nisa, kayaknya kamu deh yang lebih pas. Sesama anak cewek kan, lebih enak ngomongnya. Eh, kumaha tuh nanyanya. Ya, tanya aja. Gimana hasil raputnya? Hmm, tapi nanti kalian bantu aku ngomongnya juga ya. Beres. Marta, 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 Marta. Kok Marta enggak nyaut juga ya? Iya ya Kok sepi banget? Terus sekarang gimana? Balik ke rumahku saja Kita bicara dengan Kak Dewi Oke deh, yuk Teh, Teteh Eh, kalian sudah balik lagi? Kok cepat? Martanya enggak ada di rumah, Teh Kita panggil-panggil enggak ada yang nyaut Oh, gitu? Jangan-jangan dia pergi karena malu dan sedih enggak naik kelas ya Eleh-eleh, jangan berpikir begitu Kan kita belum tahu benar tidaknya kabar itu Iya ya Bisa jadi Marta memang pergi karena ada keperluan keluarga Atau mau beli sesuatu ke kota gitu Loh, Kak Dewi mau tutup warungnya? Iya Ini mau tutup sebentar Mau ada pengajian di Musola Oh, ya sudah Sini, Kak, kami bantu Ah, iya Boleh Nuhun ya Nah, ini kamu tolong angkat ini ke dalam ya Aku bantuin apa, Kak? Jangan suruh angkut makanan, Kak Bisa habis nanti sama dia Hahaha 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 Tau aja, Wayan ya Hahaha Bisa aja, Wayan, Mah Hmm, kalau begitu Chandra tutup di sebelah sana aja ya Beres, Kak Dewi Neng Kamu mandi dulu deh Jadi nanti habis ini kita langsung berangkat Iya, teh Wayan, Chandra Aku ke dalam dulu ya Oke Kamu yakin gak sih Kalau Marta tinggal kelas? Aku gak yakin sih Tapi tadi ibu-ibu di sana Hebo banget ngomonginya Ya, kita tunggu saja sampai besok Mudah-mudahan ada kabar soal Marta Iya ya Terus, sekarang kita kemana nih enaknya? Nih, lihat tendangan calon pemain bola terkenal seperti ini, Chan Lihat ya Ya, kalau begitu aku juga bisa Coba, buktiin Ayo, tendang dong Oke, oke Lihat ya Awas Kamu terpesona lho Aku bilang juga apa, Chan Tenang, Yan Tadi itu aku emang sengaja tendangnya gak keren Bisa aja kamu, Chan Bilang aja emang gak bisa Lihat nih Kayak aku dong Kamu arahkan kaki kamu ke bola Lalu tendang bola sekuat-kuatnya Seperti ini Oke, oke Kalau caranya seperti itu Aku juga bisa kok Lihat ya Pertanyaan di segmen yang kedua Pernahkah kamu membantu temanmu Seperti yang dilakukan Wayan dan Chandra Kepada Teteh Dewi Tuliskan pengalamanmu Adik-adik Tentunya ini berkaitan dengan pengalaman yang pernah kamu alami Ibu contohkan disini Misalnya Pengalamanku Aku pernah membantu temanku untuk meminjami pensil saat temanku tidak membawanya Atau juga bisa Aku pernah membantu temanku mengobati lukanya saat terjatuh sewaktu berlari Karena membantu orang lain adalah perbuatan yang terpuji Selamat menikmati